Intro Kembali lagi bersama channel Rahmat Girdaus Di video sebelumnya kita sudah belajar pengertian bank Jadi saya akan jelaskan tentang pengertian dari bank Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan Umumnya didirikan dengan kewenangan Menerima sebuah uang Meminjamkan uang Dan menerbitkan proses Atau yang dikenal sebagai banknot Kata bank berasal dari bahasa Italia Banca Yang berarti tempat penukaran uang Nah sekarang Saya akan jelaskan tentang Jenis-jenis bank berdasarkan Fungsi dan kepemilikannya Berdasarkan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 Jenis-jenis bank Berdasarkan fungsinya dibagi menjadi Bank umum dan bank Perkreditan rakyat atau BPR Nah apa sih Bank umum itu Bank umum adalah bank yang melaksanakan Kegiatan usaha secara konvensional Dan atau berdasarkan prinsip syariah Yang dalam kegiatannya memberikan jasa Dalam lalu lintas pembayaran Nah bank umum sering disebut Dengan itila bank komersial Atau komersial bank Tugas pokok bank umum adalah Menghimpun dana dari masyarakat Memberikan pinjaman kepada masyarakat Dan memberikan jasa melalui mekanisme keuangan kepada masyarakat Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum adalah 1. Memberi pinjaman dan menerima pinjaman dari perusahaan lain atau masyarakat 2. Menerima titipan barang-barang berharga 3. Melakukan kegiatan dalam valuta asing 4. Melayani jasa pengiriman atau transport antar bank 5. Melakukan giro dan inkaso antar bank 6. Tidak boleh melakukan usaha asuransi Tetapi boleh mendirikan anak perusahaan yang melakukan usaha asuransi Nah bank umum sendiri itu dibagi lagi menjadi dua kategori Yang pertama adalah bank umum devisa Yang kedua adalah bank umum non-devisa Bank umum devisa adalah bank umum yang melakukan kegiatan usaha perbankan Dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan bank Indonesia Nah contoh bank umum devisa adalah BCA, Bank CM Biniaga, dan Bank Danamon Nah untuk bank umum non-devisa adalah bank umum yang ruang lingkup gerak operasionalnya di dalam negeri saja Contohnya nih bank umum non-devisa adalah BCA Syariah Bank Mayora, dan Bank Panin Syariah Oke selanjutnya kita kembali ke jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya Yang kedua adalah bank perkreditan rakyat Bank perkreditan rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional Atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran BPR biasanya bertindak sebagai bank untuk daerah-daerah pedesaan Atau pengusaha kecil yang melayani sektor-sektor informal di perkotaan yang belum terjangkau oleh bank umum Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pendapatan, dan kesempatan berusaha Kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh bank perkreditan rakyat adalah 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau saving deposit atau deposito berjangka, time deposit 2. Memberikan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan 3. Menyediakan pembayaran kepada nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang berlaku 4. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, tabungan, atau deposito berjangka pada bank lain Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, BPR dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai berikut 1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran 2. Melakukan kegiatan usaha dalam paluta asing 3. Melakukan penyertaan modal 4. Melakukan usaha perasuransian 5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang telah diatur Intinya adalah, BPR dan bank umum adalah bank yang saling melengkapi Untuk bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan nasabahnya Itu saja, semoga bermanfaat buat kalian semua Terima kasih Sampai bertemu lagi di part selanjutnya Bye-bye Jangan lupa like, sub, dan komen Terima kasih Sampai bertemu lagi di part selanjutnya Terima kasih Terima kasih.